Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar Tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu Dengan kelembutan Nabi Muhammad berhasil mengislamkan Umar bin Khattab Khalid bin Walid Abu Sufyan dan para kafir Quraysh lainnya Dengan kasih sayang Wali Songo juga berhasil mengislamkan hampir seluruh penduduk Jawa Islam yang benar itu merangkul bukan memukul Mengajak bukan menginjak Beredam bukan mendendam Mendidik bukan mengharding Bersikap ramah bukan marah Islam itu lurus dan toleran Sebagaimana disabdakan Nabi Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran Hadis riwayat Bukhari Mari sebarkan Islam yang mutawasit Lurus, toleran, dan moderat Stop radikalisme, stop ekstremisme Dengan cara Pertama Mari mempelajari Islam dari guru yang bersarat hingga Nabi Berjalan ilmu perluas wawasan Kedua Mari mengejalkan emosi Perluas pergaulan, perkuat huwah Agar tidak bersikap eksklusif Dan tidak berasa benar sendiri Sehingga tidak mudah menghakimi Ketiga Mari saling menyayangi dan mengasihi Betapa pentingnya sifat kasih sayang Sampai-sampai Allah menyebutkan sifat kasih sayangnya Empat kali di surah Al-Fatihah Surat pembuka Al-Quran Mari kita jaga NKRI dengan Islam moderat Bersama kita Madrasah hebat bermartabat untuk Indonesia dan dunia